ini kita ngantri dulu ada kayak gitu di depan kita, jadi harus ngantri kita cari ini tadi teman-teman, tengok iya, belo cakita saya udah dibonceng lagi, karena yang bawa kereta si mesin, gantian layakkan sawat semua, bisa pening kepala saya kalau saya aja yang bawa motor ini tadi itu sawat seluruh, saya itu lupa bawa masker, jadi banyak abu, kayak gini lah saya buat apa adik-adik si juali masker? yang mana? di koblin rote 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 jadi ini kita mau beli buku dulu sawat semua, karena tadi disana itu bukunya itu besar-besar abis itu tebal sawat semua, takutnya nanti kalau sama si Nayan dibuang-buang lah ya kan jadi kita ambil yang kecil aja ini dia sabat semua ini harganya 35 ribu ini asal lagi tambah yang ini asal lah sabat semua 30 ribu eh, enggak deh 35 ribu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai sahabat semua kembali lagi di vlog mami, mece nah jadi ini udah malam sahabat semua jadi tadi tuh kita pergi ke pasar dengan si mesin kalau kan bilang disini tuh pajak sahabat semua nah ini saya baru pulang karena tadi kita itu ada beberapa urusan juga abis itu saya ada nanya salah satu benda sahabat semua karena saya itu mau buka usaha sahabat semua tadi itu sudah saya tanya nanti saya tanya lah dulu mamak saya sahabat semua cocoklah sama mamak saya dengan harganya segitu atau enggak sahabat semua kalau enggak cocok kita share lagi di lain tempat saya itu mau jual voucher sahabat semua karena di daerah gang rumah kita ini ada sih jual voucher cuman agak jauh juga jaraknya dengan rumah saya jadi saya itu berinisiatif untuk jual voucher di depan rumah sahabat semua karena mamak saya juga enggak kemana-mana ya kan pulang sepol karena Yulan juga udah disini nanti Yulan boleh jalan juga jadi saya mau jual voucher tadi itu tempatnya udah siapkan ya sahabat semua jadi ini kali sekalian saya itu sama belanja tadi itu enggak saya videokan kenapa karena kalau baterai handphone saya enggak ada lagi salah satu persen ada beberapa videonya tapi di hape si Neshi nah ini saya ada beli buku mana buku yang itu lagi mam nah ini tadi saya itu satu beli di Asyakin di Binjir satu itu di Sipangonjah kenapa saya beli di beda tempat sahabat semua karena tadi itu bukunya yang saya beli di Binjir itu bukan yang begini nah ini untuk Manda Nayar yang besar tadi itu ini ini bukan nah ini nah ini diakuti saya ini ini juga tadi itu ada dapat brosur halo surafi ini belum sewa tadi nah ini 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 beneran mari saya kamera belakang saya dikasih ini ada ini ini apa ini ada sabun sih ini nah ini dia total belanjaan yang tadi itu ada sekitar 166 ribu tapi ini tadi saya gabungkan dengan belanjaan Niasmi Cinta ini saya beli ini 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 nah ini dia semuanya oke mari kita simpan dulu lah ya nah ini saya beli untuk dipasangin nah jadi sahabat semua kemarin itu saya itu ada beli salah satu barang memang semalam itu sudah saya videokan di handphone saya sebelum handphone saya itu lowbed baterainya habis udah saya videoin semalam itu sellingnya yang mau saya beli tapi terhapus saya mungkin ini sahabat semua karena tadi itu saya bersihkan galeri handphone saya mungkin terhapus saya pas video tadi sahabat semua udah hilang videonya gak tau lagi kemana makanya saya mau jelasin dulu ke sahabat semua nanti sahabat semua kurang paham juga ya kan apa yang saya beli nanti gak nyambung pula videonya ini sahabat semua nah jadi semalam itu saya itu ada beli eh bukan beli sih sahabat semua masih mau beli masih lihat-lihat ya kan saya itu ada lihat-lihat selling buat jualan voucher dan saya taruh gambarnya disini sahabat semua kemarin itu kita tanya dengan si Sinta karena kebetulan kita itu ke pajak juga ada kerjaan kemarin memang sudah ada saya tanya beberapa tukang jualan yang seperti itu sahabat semua tukang jualan selling cuman berbeda-beda harganya makanya mau saya tanya yang lebih murah lah ya kan jadi kemarin yang dekat sini itu ada kita tanya harganya itu di 1 juta tapi agak kecil dari yang di ginci sahabat semua kemarin itu sudah ada juga saya potokan nah jadi itu semalam sudah saya bilang saya beli aja yang agak besar insyaallah nanti mau saya beli juga kalau tidak ada halangan layakan sahabat semua ini masih rencana saya karena disini itu agak jauh juga jarak tukang vouchernya sahabat semua karena saya juga gunain paket data ya kan tidak pakai wifi jadi saya itu berinisiatif untuk jualan voucher kalau misalnya vouchernya itu tidak laku sahabat semua bisa saya gunain ya kan karena kan voucher itu ada masa aktifnya juga kapan berakhir bisa saya tanjung menawa agak rame juga yang beli sahabat semua alhamdulillah jadi ini mau saya jual juga sahabat semua jadi kalau nanti vouchernya tidak laku kita bikin bisa saya pakai karena saya tidak pakai WIP juga pakai voucher data nanti tidak terbuang kalau kita beli di tukang voucher itu sahabat semua biasanya itu harga vouchernya itu lebih mahal nanti kalau saya langsung beli ke tempatnya atau ke ke binje itu akan lebih murah lah ya kan sahabat semua nanti modal saya itu jualan voucher dibantu saya sedikit habis itu mau saya ambil dari gaji saya juga sahabat semua kemarin itu memang saya itu berinisiatif untuk belikan barang aja contohnya seperti emas layakan biar nanti kalau saya perlu duit bisa langsung dijual kalau emas ini kan kapan aja kalau kita perlu kita boleh jual sahabat semua tapi menurut saya nanti kalau kita jual emas dalam waktu dekat lagi kita jual itu kita akan berkurang sahabat semua jadi saya berinisiatif untuk berbisnis aja kalau harga emas itu kan lama juga naiknya sahabat semua kalau kita berbisnis otomatis nanti kita juga ada penghasilan dari situ kalau laris ya kan sahabat semua jadi kalau daripada duitnya itu mati segitu-segitu aja lebih baik kita tambah duitnya itu dengan berbisnis ya kan sahabat semua nah jadi untuk vlog saya kali ini sampai disini dulu sampai jumpa di vlog my 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 berikutnya sampai bye 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 Terima kasih.